Ketua DPR RI Puan Maharani menyeroti peristiwa telantarnya Jemaah Haji Indonesia di Musdalifah, usai menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Ia menekankan, Pemerintah harus memiliki strategi antisipasi menghadapi situasi darurat saat pelaksanaan haji. Saya memahami pemerintah dan petugas haji sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tapi harus ada upaya perbaikan agar ke depan penyelanggaraan haji bisa lebih baik dan tidak membuat Jemaah Haji kita kesulitan, kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat 30 Juni 2023. Diketahui, terdapat ribuan Jemaah Haji Indonesia yang telantar dan tertahan di Musdalifah dari dini hari sampai sore menunggu bus jemputan untuk kemina. Mereka terlihat duduk di tepian jalan terjemur terik matahari, di mana suhu saat itu mencapai 42 derajat Celcius tanpa ada perbekalan makanan dan minuman yang cukup. Puan mengatakan, penyelenggara haji perlu memiliki sistem manajemen krisis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Kejadian di Musdalifah memang di luar kendali. Kami berharap ke depan perbaiki manajemen antar jemput Jemaah, termasuk untuk makanan. Bagaimana kita mengantisipasi agar dalam kondisi sulit yang tak terhindarkan, Jemaah tetap nyaman dan aman, ucap mantan Menko PMK tersebut. Puan berharap pemerintah untuk sigap mencari jalan keluar jika terjadi situasi darurat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terburuk. Salah satunya adalah kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi saat musim haji, serta kondisi perbekalan para jemaah yang menipis pasca wukuf di Arafah. Arus lalu lintas dari Mekah ke Minam memang diketahui dalam kondisi padat sehingga membuat bus Jemaah haji tersendat dan terlambat sampai ke lokasi penjemputan Jemaah. Kejadian seperti ini bisa menjadi bahan pembelajaran agar ke depannya lebih baik. Selain antisipasi, juga diperlukan kesigapan dari petugas, tutur puan. Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI tersebut pun menyoroti kuota 30% lansia dari total jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut puan, para jemaah lansia harus mendapat porsi perhatian lebih karena mereka cenderung kesulitan saat menyelesaikan rangkaian ibadah haji. DPR menyadari bahwa kuota haji yang bertambah menambah beban pekerjaan pemerintah dan petugas haji, jadi harus ada persiapan yang lebih matang. Apalagi haji kali ini banyak lansia. Selain petugas harus diperbanyak, treatment khusus perlu lebih diperhatikan, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!